hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sukocho rx135 Hai di kesempatan kali ini saya akan mereview jarum skep ori rx king ini saya beli baru ya ini ori toko bisa disebut ori toko ordernya mahal oke mari kita buka sama-sama sebentar kameranya ditaruh mana nih oke ini dia barangnya mari kita buka kita coblos saja plastiknya biar bisa dipakai wadah lagi untuk klip sama ganjelnya ini enggak saya bahas ya ini enggak terlalu penting Hai nah nih jadi ceromori seperti ini bisa dilihat ini hai 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 hub lah Hai jarumori ada kodenya kodenya lima gn38 sebelum angka lima ada tanda kotak ciri khas mikuni kemudian kalau ori di toko ini kayak gini ya Hai apa namanya silver silvernya silver gimana ya Hai silver terang nih seperti keras juga bahannya nih dibanting bisa punya Hai nah kalau yang ngori copotan saya kurang tahu warnanya apa saya punya itu soalnya sedang pasan nah untuk ciri-cirinya sendiri nih sebentar Hai untuk profilnya kalau jarum ori itu gemuk atasnya gemuk terus ininya dia sehingga tidak ada lansipnya Hai ini landainya apa Hai keukurannya dari besar ke kecilnya itu bertahap besar ke kecil bertahap nah sampai sini baru ada lingkirnya atau lansipnya itu lurus Hai nah untuk 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 apa kalau untuk yang jarum imitasi biasanya atau yang pada bilang kloning ori itu dia lurus terus ini dia enggak landai ini dia mengecilnya lurus seret sudah sampai sini baru lurus gini kalau yang ori dia gemuk mencembung gini apa ya melengkung melengkung terus lanjut nah sebentar saya carikan contohnya Hai jarum yang lain Oke disini sudah ada beberapa jarum ini yang ori tadi ya Hai nih Hai ini yang ori tadi nah ini ini ori copotan tapi mungkin sama yang sama apa sama pemilik sebelumnya itu itu dia diamplas ya pemiliknya males blis puyar terus diamplas eh biaya ini Hai Nah tuh kodenya 5GN38 sama ya Nah coba kita bandingkan wuuh untuk warnanya ternyata berbeda ujungnya pun juga berbeda ya ya ini copotan karbu 29N ini berarti ini asli Jepang apa gimana ya ini dia warnanya lebih putih hai 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 kalau ini dia udah diamplas nih Hai udah dilansipin yang ini lho ini dia lebih putih daripada yang ini kan kuning yang ini Hai nah ujungnya pun juga beda Hai coba kita sejarkan Hai jaraknya sih sama cuma ini lebih lancip yang apa yang yang ori toko ya ini daripada yang copotan karbu hai 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 untuk kode sama sih Hai let perletakannya Hai angkanya pun sudah sama bentuk angkanya menandakan kalau ini ori hai 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 sama-sama ori maksudnya hai 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 ya ini perbedaannya nih Hai tuh dia udah lancip yang satu ya Hai nyetinya susah kalau udah lancip kayak gitu kemudian kita selanjutnya review jarum yang berikutnya hai 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 nah ya Hai nah ini hai 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 Oke nih dia seperti ini ini ada kode juga nih Hai Pak kode-nya 5 Hai g-n-38 ada kode tapi gak jelas dia ini imitasi nilur Hai nah ini dia disini ada lancipnya nih dia kurang gemuk ya kalau yang ori tengahnya ini lebih gemuk ini ada lancipnya sebenarnya tapi ini udah saya amplas jadi landai nah ini ada bekasnya Hai jadi landai terus saya turunkan kalau posisi jarum ori di klip tiga ini saya taruh di klip dua jadi lep mirip ori itu cara ngakalnya seperti itu tapi ini jangan lupa di landaikan nah sekarang kita bandingkan sama yang ori copotan yang ori copotan apakah ujungnya sama Hai ternyata ujungnya beda guys yang ori copotan ini lain dari yang lain ini ujungnya kalau sama yang ori toko dia mirip Hai bisa dibilang sama sih pucuknya ini ujungnya nih bedanya ini kode besar yang ini kode kecil Hai karena kami warnanya juga beda lebih silver yang ori untuk panjang sebentar kita samakan klipnya Hai setelah panjangnya Hai panjangan yang ori toko daripada yang kawi Hai kalau sama yang Hai ori copotan berarti dia kurang panjang juga ya Hai oh iya panjangnya ori toko Hai ini kemungkinan Hai posisinya lebih turun klipnya dari ori Hai ori tua ya ini makanya spuyar eriking yang new pilot jetnya lebih gede kemungkinan dari itu nah ini kita ini sama seperti yang tadi ya ini kehabit tapi tanpa kode Hai ini juga ini Hai yang mana Oh yang ini yang ini katanya kloneng ori katanya Hai kata penjualnya tapi dari kode saja ternyata Hai jarak tulisannya berbeda nih Hai terus ini diadalan chipnya nih ini udah diamplas juga nih Hai kalau itu saya yang amplas Hai pucuknya beda ini mirip pucuknya mirip apa mirip yang Hai ori tua ori copotan nih malah nah kan Sekarang ini ya Hai yang katanya Hai ini bukan yang katanya sih ini ambil dari reparkit ini saya reparkit nah berkapa lupa warnanya biru reparkit airiking ini dia ada kodenya 5gn38 mirip seperti orinya Hai posisinya pun sama Hai nah yang membedakan kalau yang ori Hai dia rapi lurus kodenya kalau Hai kalau yang KW yang dari reparkit dia miring-miring ini gini ini kan akannya belok-belok Hai enggak lurus 38 nya naik Hai terus Oh pucuknya beda Sama ini dia ini lancip juga ini udah saya potong saya ampel saya dilandai turunnya aslinya dia lancip untuk panjang panjangnya panjang yang KW eh sebentar ini kita sekarang kita saya lihat kan ini apa yang perbedaannya yang saya sebut landai sama enggak nih nah itu dia bedanya tuh coba cek ini yang saya amplas cuma yang ujungnya ya ujung sampai tengah itu nggak berpengaruh sama nah ini nih lihat nih sangat berbeda kan tuh dia tengahnya lebih kurus beda sama yang ori yang ori yang kanan yang KW yang kiri nah itu sebabnya maka jarum eriking yang KW biasanya kalau dipasang motor tengahnya ada merupetnya mungkin pilotnya sudah pas RPM bawah atas sudah enak tapi di tengah ada perpot-perpot-perpot ada kayak gitu nah penyakitnya atau biangkeroknya atau biangane itu tuh dari situ profil jarumnya berbeda ya sangat berbeda ini kok riso fokus sih dia tau aduh nah profilnya berbeda dia dia mengecilnya itu enggak landai ya mengecilnya itu langsung lancip gitu nah jadi dia waktu RPM tengah berbeda keborosan tapi kalau klipnya diturunkan atau dinaikkan jarumnya posisi lebih turun dia tengah itu normal tapi atas sama bawah kekeringan nah solusinya kalau pakai jarum KW ya ada di video berikutnya sekian untuk review jarum skep ori ya reking terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuh